Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara seorang ibu rumpa tangga di Jember, Jawa Timur mampu mempertahankan usaha kue kering miliknya di tengah pandemi COVID-19 yang menggunakan strategi pemasaran secara online agar penjualannya tetap berjalan. Selain tetap menghasilkan cuan, usahanya juga menjadi ladang pekerjaan bagi tetangga. Kue kacang sultan, dan begitulah Hasul Husnah memberi nama usaha kue kering miliknya yang berada di Desa Merawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Kue kacang milik Hasul rasanya gurih. Pembuatannya dilakukan secara manual. Pertama, haluskan kacang tanah, lalu campur dengan sejumlah bahan seperti tepung, mentega, gula, serta minyak. Gilas hingga halus dan padat, lalu cetak berbentuk bulat dan oven hingga matang. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Hasul mampu menjual seribu toples per hari. Namun kini, Hasul hanya mampu menjual 500 toples saja. Hasul pun memutar otak agar usaha kulinernya tetap bertahan di tengah pandemi. Ia mencoba memasarkannya secara online melalui sejumlah marketplace. Hasilnya, penjualannya kembali meningkat secara perlahan dengan omset jutaan rupiah per minggu. Hasul juga mampu memberdayakan 40 ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya untuk membantunya memenuhi pesanan pelanggan. Warga sekitar pun merasakan manfaat dari usaha kue kering ini karena dapat menambah penghasilan mereka yang sebagian besar adalah buruh tani. Pekerjanya dari keluarga sini, ibu-ibu rumah tangga. Pekerjanya 40 orang. Kalau biasanya itu 40 orang. Kalau pandemi ini 20-15 orang. Awalnya kan kerja di sawah. Sekarang ini bisa kerja di kue kacak serta dunia. Jadi ada tambahan? Ya, ada tambahan. Berkat strategi pemasaran yang tepat, usaha kuliner mampu bertahan di tengah pandemi. Selain meraup cuan, juga bisa memberikan penghasilan tambahan kepada orang sekitar.